Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel youtube aku Ichmina Amalia Di video kali ini aku mau Shopee haul lagi Dan kali ini produknya yang banyak banget kalian request Yaitu Mukena Nah Mukena-Mukena yang bakalan aku review dan rekomendasiin kalian Ini adalah Mukena yang harganya di bawah 100 ribu aja Murah pake banget Tapi menurut aku dengan harga di bawah 100 ribu ini Kualitasnya juga gak kalah loh Bagus-bagus banget menurut aku Dan aku udah cariin yang bahan-bahannya tuh beda Model-modelnya tuh beda Jadi supaya kalian tuh ada banyak pilihan gitu Nah disini aku udah ada 4 mukenanya Sebenernya aku pengen rekomendasinya tuh 5 Cuman aku udah order dan gak nyampe-nyampe sampe sekarang Daripada kelamaan ya kan Kalian banyak banget yang neror aku lewat DM Oke lah aku review walaupun cuma 4 Nanti kapan-kapan kalo kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan Aku bakalan kasih review yang produk-produknya lebih kecil lagi Kalian request aja deh di kolom komentar Atau bisa DM ke Instagram aku kalo kalian pengen dibikinin Shopee haul apalagi Oke deh sebelum kita masuk ke videonya lebih lanjut Pastiin dulu kalian udah like video ini Dan subscribe channel youtube aku Supaya aku lebih semangat bikin videonya Dan jangan lupa komen di bawah Dan share ke semua sosmed kalian Oke deh daripada lama-lama Langsung aja kita mulai Yang pertama Ini dia produknya Jadi ini adalah mukena dengan bahan katun Katun Jepang Yap ini namanya mukena katun Jepang Shabby Murah Yah memang murah Harganya cuma 80-85 ribu aja Ini udah dapet tasnya Lucu kan tasnya Terus dapet mukenanya atas bawah Ya iyalah Nah untuk bawahannya motifnya garis-garis kayak gini Nah terus atasannya bunga-bunga Terus bawahnya ada motif garis-garisnya Ini bahannya asli adem banget Waktu paketnya nyampe ya Aku sebenernya agak underestimate Karena mikir ya 80 ribu bisa dapet mukena kayak gimana sih gitu Nah ternyata ini selain motifnya yang lucu-lucu Nah kayak gini Ini bahannya juga adem banget Ini aku gak di endorse sama sekali Semuanya aku beli sendiri Dan biasanya kalau aku nge-review sesuatu Ya ngerekomendasiin gitu ya beberapa toko Kalau misalnya produknya Zong itu gak akan aku masukin ke video Jadi tenang aja Sejauh ini pertama dari bahannya ini bagus Motifnya juga bagus Tuh dari ketebalannya ini sedeng-sedeng aja Dibilang tebal banget enggak Dibilang tipis juga enggak tuh Nggak nerawang juga kan Ini juga cukup melar Melarnya sampe seginilah Kayaknya orang gemuk juga masuk sih Tuh Nah ini kayak gini Jadi dia tuh pake tali Bukan yang karet gitu Jadi kita harus ikat ke belakang Terus bawahnya tuh kayak gini Cuma ini kegedean ngoblok banget sama aku tuh Gede banget Jadi kayaknya sama aku harus dikecilin lagi Dijahit gitu Atau enggak dipenitiin Ya kayak gini Cuma mungkin kekurangannya Bagian bawahnya ini gak rapi Nih ya kalian lihat Ini tuh hanya dijahit gitu aja Bagian obrasannya tuh kelihatan banget Terus bagian bawahnya ini Enggak dijahit ke dalam Dia tuh masih kelihatan obrasannya gini Udah gini aja sih Mau kenal katun Jepang ini Dari toko namanya adalah Erzuasra Dan ini ada banyak pilihan motif dan warna Cuma ini udah ada beberapa yang habis Jadi memang kalian harus cepet-cepet kalo mau beli Tapi tenang aja Di toko ini dia menjual banyak koleksi mukena-mukena Yang lucu-lucu Yang motifnya shabby-shabby gitu Banyak banget Ada ciput juga Ada macem-macem deh Pokoknya kalian langsung aja intip ke tokonya Kalo pengen tau ya Yang kedua Ini ada mukena plisket Ya jadi plisket sekarang bukan cuma di rok doang Bukan cuma di baju Tapi di mukena juga ada Ini juga dapet tasnya Tasnya juga ada bahan busanya gitu Sama kayak tadi Tuh Cuma ini polos Aku pilih warna baby pink Dia banyak banget kok pilihan warnanya Bahannya adalah katun Menurut aku yang ini bahannya lebih tipis Katunnya daripada yang pertama tadi Kalo satu lapis gini Dia kayak masih nerawang gitu Tapi mohon maaf lahir dan batin Jadi kemarin Pas aku beli Harganya tuh 90 ribuan Tapi sekarang Waktu aku lagi nge-review nih Aku cek lagi Harganya naik Jadi 119 ribu Jadi sorry banget Sebenernya aku pengen nge-rekomendasiin kalian Semua yang di bawah 100 ribu Tapi Ya aku bener belinya di bawah 100 ribu Tapi pas aku mau review Aku cek lagi Naik Nah ini rendanya tuh kayak gini Ini renda rajut gitu Menurut aku yang bagus Bukan renda yang kayak murahan ya Bagus Terus di bagian tengahnya Ada rendanya lagi Jadi bahan polos dulu Ada renda Terus bahan plisket Nah bagian paling bawahnya Ada rendanya tebel kayak gini Pertamanya aku kira Ini bahannya tuh kayak Bahan rok-rok plisket gitu Kalian tau kan Bahan kayak gitu Nah tapi ternyata ini bahan katun Jadi bagian plisketnya ini Rawan untuk kusut Biasanya kalau rok plisket Dengan bahan yang jatoh banget gitu Tau kan lah Bahan rok plisket ya Itu kan gak perlu di setrika Digantung aja Itu nanti bisa rapi ya kan Tapi kalau ini aku gak yakin bisa rapi Karena ini walaupun plisketan gitu Kelihatan gak sih Tapi ini ada bagian Bekas-bekas kelipetnya Kayak gitu Jadi ya kalau nyetrika Agak susah sih Misalnya kalian cuci Ya kan cuci lecek kan Nah terus kalian setrika Pasti nanti ada bekas-bekas Garisnya gitu Dan nyetrikanya juga Kalian gak mungkin di Lipet-lipet kan Nah kalau yang ini Pas nih di aku Bagian mukanya Kalau yang tadi kebesaran Dan ini juga tali Jadi enak Untuk Nyesuain sama kepala kalian Nah ini kayak gini Cake banget Kalau udah dipake Ini bagian Renda kepala Aku suka banget Tuh begini Bawahnya ada rendanya lagi Lucu banget sih sebenernya Untuk jahitannya Semuanya rapi Menurut aku rapi banget Cuma saya sayangnya Adalah dari bahannya aja sih Bahannya tipis Nah mukana plisket ini Dari toko NSH Moslem Wardrop Dan dia juga ada Banyak pilihan warna Tuh kalian liat Banyak banget Dan kalau aku liat di stoknya Ini juga masih banyak kok Dan aku liat di tokonya Ini juga pengikutan Banyak banget Dan pembelinya ini Wow udah banyak banget Untuk yang mukana ini Udah terjual 2600 piece Produk-produk yang dia jual Mukana-mukana Banyak banget Kayaknya emang dia Khusus jual mukana kali ya Motifnya banyak yang lucu-lucu Ada yang shabby-shabby juga Ada yang polos Ada mau kena anak juga Tuh bagus-bagus Ada yang di atas 100 ribu Ada yang di bawah 100 ribu Produk yang tiga Ini dia Mukana batik Jadi aku sengaja nih Beli yang batik Supaya anti mainstream aja gitu Kayaknya masih jarang gitu ya Yang pake mau kena motif batik Ini bahannya bahan Bali Jadi adem banget Udah gak usah ditanya lagi Ya kain Bali Kalian tau kan Ini adem banget Dingin gitu Ini tuh atasnya Motifnya bunga-bunga Terus bagian bawahnya Motifnya garis-garis Nah dia juga ada tasnya Cuman kali ini tasnya kayak lebih niat gitu Ada tutupnya Tuh ada perkatnya Ada tutupnya Terus dalemnya juga sama Kayak tadi busa Tapi ini busanya lebih tipis Terus disini ada talinya gini Oh iya ini namanya Mukana Bali Jumbo Batik Lawasan Harganya cuma 90 ribu aja Dan menurut aku ini sangat murah Karena Pertama bahannya ini Gak nerawang sama sekali Adem Tebel loh lumayan Maksudnya Kain Bali yang lumayan tebel gitu Jahitannya juga rapi Aku belum menemukan adanya keberudulan gitu ya Nah ini bagian pinggang karetnya Seperti biasa Dan melar banget Melarnya lebih melar dari yang pertama tadi Tuh kayaknya ini bener-bener Jumbo Sesuai namanya ya Mukana Jumbo Dipake untuk yang kecil bisa Dipake untuk yang Jumbo bisa Dan bagian atasannya Ini kekecilan Karetnya sih gak masalah ya Gak kenceng-kenceng banget gitu ya Biasa aja tuh Masih agak longgar Cuman bagian mukanya ini agak kekecilan Cuman gak apa-apa sih Kalo Mukana tuh masih bisa diakalin Ini kan dia kayak ada sugitiganya gini Solusinya Kalo kalian kekecilan Buang aja yang segitiga ini Di dedel Terus dijahit lagi gitu Kalo misalnya kekecilan Tinggal dipenitin Atau dijahit ke atas gitu Nah ini bahannya adem banget Parah ini adem banget Ya ampun Kalo solat pake bahan kayak gini Kayaknya rasa pengen tidur kali ya Adem Ini tuh cocok kalo buat traweh Kayaknya Traweh kan suka gerah ya Pake kayak gini Adem Nah ini bagian bawahnya Rendahnya ini Sesuai sama bawahnya Motifnya Jadi disininya tuh bener-bener dijahit rapi Jahitnya di dalem gitu ya Terus ini Dijahit tepi Bagian sininya Di obras Jadi gak bakal gampang berudul Nah mukena batik ini Dari toko Daster batik ratu Aku liat dia memang menjual banyak mukena Nah ini dia yang dijual Banyak banget Apa mukena-mukena yang lucu-lucu ya Harganya juga menurut aku masih terjangkau Tuh banyak banget Ada baju-baju Daster batik juga Ada gamis-gamis Baju anak Banyak deh yang dia jual Langsung aja Kalau kalian penasaran langsung kepoin Yang terakhir Ini dia Ini bahannya kain bali juga Jadi adem banget Untuk mukena kain bali ini Harganya Rp 95.000 aja Belinya langsung di Denpasar Bali Di toko namanya Wanda Ririn Nah untuk bawahnya Ini motifnya motif smoke Atau motif awan-awan motif aset-aset gitu ya Motif abstrak Terus atasannya Bahannya motif polos Terus ada kombinasi Seperti yang roknya bawahnya Nah kalau ini pas banget di aku Bagian kepalanya pas banget Terus ininya karet Ini ada motifnya kayak gini Dan ini juga dijait sangat-sangat rapih Cuman ini tasnya kecil aja sih Ya kalau untuk traveling sih lumayan Cuman sekecil ini apa muat Yap langsung aja kita lihat produknya Nah ini dia jual banyak mukena Bali juga Ada banyak motif Ada yang atasannya bunga-bunga bawahnya polos Ada yang sebaliknya Ada yang kembaran sama anak Tuh banyak banget Ada yang bunga-bunga juga Ada yang motif abstrak Dia juga jual duster kain Bali Ada juga jual yang warnanya pelangi Macem-macem sih Kalau mukena Jujur aku lebih suka yang bahannya Kain Bali kayak gini Aku udah punya banyak sebenernya di rumah Karena kalau kain Bali gini Pertama dia tuh adem Kalau dipakai enak nyaman Bahannya jatuh juga Jadi kalau misalnya kita sholat di masjid Terus kena angin gitu Nggak gampang berkibar-kibar ya Kalau yang kayak gini Karena kalian pernah gak sih ngerasain pake mukena Terus sholat berjamaah nih di masjid raweh Terus pas kalian lagi sujud Anginnya tuh wush gitu ya Terus mukena kalian yang belakangnya ke depan Pernah gak sih? Karena aku sering banget dulu Bahan katun sebenernya aku juga suka Tapi gampang kusut Jadi kalau misalnya dipakai Itu harus aku gantung Kalau misalnya kain Bali gini Aku uwel-uwel aja gitu ya Di uwel-uwel Itu gak apa-apa Karena sekusut-kusutnya masih keliatan rapi Ini aku kepo banget Pengen masukin ke tasnya muat gak sih? Kalau sampe gak muat nih Aku gak jadi rekomendasiin ke kalian dah Karena penjualan gak niat Ya tapi ternyata muat loh Taraaa Muat Nah Oke deh jadi segitu aja Shopee haul kali ini Tentang mukena-mukena yang harganya di bawah 100 ribu Karena sebenernya Walaupun idul fitri Kita gak harus punya baju baru Gak harus punya mukena baru Ya kan Tapi Kalau kalian mau beli Ini aku rekomendasiin Yang harganya murah Tapi gak murahan Oh iya Kalau kalian punya toko rekomendasi apalagi Bisa ditulis di kolom komentar Supaya jadi informasi aku Dan temen-temen lain yang nonton Oke deh jadi segitu aja Video aku kali ini Makasih udah nonton video aku sampe abis Dan sampe jumpa di video-video aku selanjutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye